Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Icayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan labil, buka tutup blokir medsosmu Tanda, ia masih cinta dan peduli Ini yang harus kamu lakukan Saya akan mulai keywordnya dari Cinta yang terbaik adalah Mencintai dengan nasihat Tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh Yang belum subscribe Jangan lupa untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari saya Insya Allah Dengan izin Allah Channel kita ini satu-satunya di dunia Yang setiap hari posting Tiga sampai empat kali Seperti yang selalu saya katakan bahwa Badan jasmani butuh makan dan minum Kita makan dan minum Tiga kali sehat Begitu juga dengan Ruhani Ruhani kita juga butuh asupan gizi Kalau jasmani kita makan Tiga kali Maka ruhani kita juga harus mendapatkan Asupan gizi Tiga kali sehat Ya Jadi jangan lupa menyalakan Lonceng notifikasinya Agar Anda tidak Melewati Ya Video-video Ya Nah Jadi ini Seperti yang saya katakan di awal tadi ya Bahwa Cinta yang terbaik itu adalah Nasihat Oke ya Jadi ya Mantan kelihatan labil sekarang Labil karena Tiga hari dia blokir Tahu-tahu Dia buka akun Media sosial Anda Anda kan tiap hari Ngecek terus kan Namanya orang masih mencintai Tentu ngeceknya diiringi dengan harapan Bahwa dia Membuka Blokirannya tadi Ya Ternyata memang dia buka Tiga hari dia buka Dua hari dia tutup Terus seperti itu Itu pertanda apa Itu adalah pertanda Bahwa Yang bersangkutan Sesungguhnya Masih cinta Dan penuli Cuman labil Ya Pengen balik Tapi gengsi Pengen merujuk Tapi gengsi Ya Pengen ngajak komunikasi Tapi gengsi Kita ini kan memang persoalan gengsi Di dalam hidup kita ini Hambatan yang luar biasa Orang demi gengsi Itu sanggup Tidak makan loh ya Demi gengsi Yang kemana-mana pakai baju Bagus Handphone mahal Kendaraan yang mentereng Ya Disambing hutang Akhirnya gaji tiap bulan habis Cuman Untuk membayar cicilan hutang Sehingga Nutrisi untuk anak-anaknya di rumah Jadi tidak terpenuhi Ya Demi gengsi Jadi gengsi itu adalah Sesuatu yang mahal Dan gengsi pula lah Yang kemudian Menghambat begitu banyak Anak manusia Yang saling mencintai Untuk bisa kembali bersama-sama Ya Gengsi ini Faktor gengsi ini Yang juga menghambat Begitu banyak Suami istri Untuk bisa rujuk Ya Nah Jadi kalau Dia sudah menunjukkan Tanda labil tadi Buka tutup Buka tutup Itu menunjukkan Bahwa peluang Anda Sesungguhnya Masih cukup besar Untuk bisa Kembali Bersama-sama Dengan dia Hanya saja kan Harus ada yang Ngalahi Bukan mengalahkan Tetapi Ngalahi Ya Ngalahi itu apa Ya Mungkin Menekan ego nya Setelah itu Sedikit Menahan malu Dan menghilangkan gengsi nya Untuk Untuk Mau Memulai komunikasi Terlebih dahulu Ya Nah Jadi ya Ketika Perpisahan itu Terjadi Buka tutup Blokir Akun media Sosial Itu Dilakukan terus Itu kan Saling Diam-diaman Itu Atau sering orang Sebut Neng-nengan Ya Artinya apa Artinya Bermusuhan Nah Maka Keyword yang saya Katakan di awal Tadi Cinta yang terbaik Itu adalah Nasihat Ini karena Sedang Bermusuhan Ya Apalagi suami Istri Punya Anak Bermusuhan Itu tidak Menurut saya Bukan saja Tidak baik Tapi juga Tidak benar Ya Nah Karena itu Ketika dia Buka Akun media Sosialnya Ya Itu kan Memungkinkan Anda Untuk Mengirim Pesan Walaupun Cuman diri Dibaca Saja Nah Itulah Kesempatan Anda Memberikan Nasihat Tapi Jangan Nasihat Dari Kita Ya Anda Sampaikan Nasihat Ya Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Di dalam Sebuah Hadis Beliau Bersabda Tidak halal Bagi seorang Muslim Untuk Memusuhi Saudaranya Lebih Dari Tiga Hari Siapa Yang Memusuhi Saudaranya Lebih Dari Tiga Hari Kemudian Ia Meninggal Maka Dia Masuk Neraka Ya Anda Sampaikan Hadis Ini Ya Jadi Di video Kita Ini Anda Snapshot Bagian Hadis Tadi Ya Anda Kirim Kepada Dia Begitu Ya Jadi Semoga Hatinya Tersentuh Untuk Tidak Bermusuhan Lagi Dengan Anda Ya Nah Kalau Memang Labilnya Itu Ya Adalah Labil Karena Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Masih Cinta Dan Masih Peduli Maka Dia Diberikan Nasehat Yang Seindah Itu Pasti Dia Akan Tersentuh Ya Dan Yang Lebih Penting Lagi Yang Dia Butuh Kenapa Harus Ada Yang Mau Memulai Duluan Untuk Berkomunikasi Dan Yang Pasti Itu Bukan Dia Harus Kita Yang Mulai Duluan Ya Kalau Dia Labil Buka Tutup Blokir Karena Memang Masih Cinta Dan Peduli Tapi Kalau Dia Buka Tutup Blokir Cuma Karena Faktor Penasaran Saja Ya Kita Berharap Kalau Yang Kita Sampaikan Itu Hadis Semoga Itu Bisa Menyentuh Hatinya Untuk Tidak Bermusuhan Lagi Dengan Kita Karena Persoalan Tidak Bisa Dijernihkan Dalam Kondisi Bermusuhan Ya Persoalan Bisa Dijernihkan Kalau Pintu Komunikasi Terbuka Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh